Pelaku pengebom rumah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di desa Pamekasan, Jawa Timur. Ketiganya memiliki peran masing-masing dari otak kejahatan hingga eksekutor. Misteri pengeboman rumah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di desa Nyala Budajah, Kecamatan Pamekasan, Jawa Timur pada 19 Februari lalu akhirnya terkuak. Tim Subdit Tiga Jatan Ras di Treskrim, Polda, Jawa Timur meringkus tiga orang dari persembunyiannya. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dari otak kejahatan, perakit bom, dan eksekutor. Hasil pemeriksaan, motif pelemparan bom tidak bermuatan politik. Tersangka A rupanya dendam karena menduga anak korban menjadi penyebab dirinya ditangkap dalam kasus narkoba tahun 2019 lalu. Karena tahun 2019, pesantar A rupanya itu telah ditangkap dalam boba di Polis Pamekasan. Yang bersatu akan menceritakan bahwa perubahan ini yang menginformasikan kepada Polis Pamekasan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti seperti bubuk mesiu, potasium, dan bahan peledak mercon. Ketiganya kini dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!